Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mas dan mbak kelas 11 IPA Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja Dan semoga selalu dalam lindungannya Amin Nah Budini ucapkan selamat datang di semester 3 Hari ini Budini akan menjelaskan KD 3.1 Yaitu mengenai struktur dan fungsi sel Nah sebelum Budini lanjut menjelaskan tentang Struktur dan fungsi organel sel Nah kita berdiskusi sebentar Kalian pastinya tidak asingkan dengan kata sel Nah mungkin pernah kalian dengar Mungkin sejak SD, SMP, ataupun SMA Semester 1 dan 2 kemarin Nah kira-kira apa sih itu sel? Oke sel merupakan unit struktural dan fungsional Terkecil yang menyusun makhluk hidup Jadi setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel Nah ada yang hanya satu sel yang biasa disebut dengan uniseluler Dan ada yang banyak sel yaitu multiseluler Yang termasuk terdiri dari banyak sel itu adalah kita manusia Itu merupakan multiseluler Jadi tersusun dari banyak sel Nah pada materi kali ini Budini akan menjelaskan yang pertama tentang teori sel Perbedaan sel hewan dan tumbuhan Struktur sel dan fungsi organel sel Lanjut saja Tentang teori sel Teori sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke Nah pada saat itu Robert Hooke itu mengamati sayatan gabus Atau batang kayu yang sudah mati Diamati di bawah mikroskop Nah dia menemukan ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding Nah penemuan pertama kali sel itu ditemukan oleh Robert Hooke Dia mengatakan sel itu sebagai ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding Kemudian penemuan selanjutnya itu ditemukan oleh Rudolf Virchow Nah dia mengatakan setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya yang telah ada Atau omniselulosa e-cellulosa Jadi sel berasal dari sel sebelumnya Kemudian penemuan selanjutnya oleh Max Skolse Dia mengatakan bahwa sel itu merupakan unit fungsional terkecil waktu hidup Kemudian ada penemuan lagi yaitu ditemukan oleh ilmuwan Theodor Sussman Dia mengatakan semua organisme tersusun atas satu atau lebih dari sel Dan sel merupakan unit dasar struktur semua makhluk hidup Kemudian ada Matthias Seydan dan Robert Brown Nah disini Matthias Seydan itu mengatakan semua jaringan tumbuhan itu tersusun atas sel-sel Kemudian kalau Robert Brown itu mengatakan inti sel atau nukleus merupakan bahan yang terpenting dalam suatu sel hidup Nah selanjutnya disini Budini akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan Budini sudah menyajikan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan Nah terdapat dua gambar ini sel hewan dan tumbuhan Kira-kira apa sih perbedaan yang mencolok dari kedua gambar tersebut Nah perbedaan yang mencolok yaitu kalau tumbuhan itu bentuknya kaku Nah ini bentuknya itu kaku Kenapa? Kenapa kok kaku? Nah disini karena tersusun atas dinding sel Nah dinding sel ini hanya dapat ditemui pada sel tumbuhan saja Nah jadi sel hewan itu tidak memiliki dinding sel Nah dinding sel pada tumbuhan itu tersusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin Yang menyebabkan dinding sel itu kaku dan keras Kenapa sel hewan tidak memiliki dinding sel? Karena fungsi dari sel hewan itu adalah mobilitas Jadi kan kebanyakan hewan itu bergerak Kalau semisal dinding selnya kaku dia akan tetap ada di tempat tersebut Tidak bisa jalan kayak gitu Nah itu perbedaan yang mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan Nah kemudian selanjutnya Ada vakwola Nah sebenarnya di hewan itu ada vakwolanya tapi kecil Berbeda dengan tumbuhan ya yang vakwolanya itu besar Kemudian vakwola ini biasanya kalau di protozoa nih Kalau di hewan Kalau dulu kan protozoa termasuk ke dalam animalia Nah sekarang sudah terpisah nih Nah disini pada protozoa itu terdapat dua vakwola Yaitu vakwola makanan dan vakwola kontraktil Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu kloroplas Jadi di tumbuhan ada kloroplas Kalau di sel hewan tidak ada kloroplas Kayak itu Selanjutnya disini budi ini sudah Menyajikan tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan Nah dari segi ukuran saja Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan Kemudian bentuknya tetap Kalau sel hewan itu tidak tetap Kemudian kalau di dinding sel Eh maaf di sel tumbuhan itu terdapat dinding sel dan pas tidak Sedangkan kalau di sel hewan tidak ada Kemudian ada organel sel berupa lisosum Jadi di tumbuhan tidak ada Di sel hewan ada Fungsinya apa? Untuk mencerna makanan secara pinositosis Atau vagisitosis Kemudian ada sentriol Nah sentriol disini sel tumbuhan tidak ada Adanya di sel hewan Kemudian ada bedengolgi semuanya Kalau di tumbuhan biasa disebut dengan dikiosum Selanjutnya ada vacuola Nah ini tadi Budi sudah jelaskan Kalau vacuola di tumbuhan itu ada dan besar Kalau di sel hewan itu itu ada tapi kecil Kemudian ada flagela atau ekor Jadi kalau di tumbuhan itu tidak ada Di hewan ada Kemudian yang terakhir itu ada chlorophyll pada sel tumbuhan Sedangkan pada sel hewan itu tidak ada chlorophyll Nah selanjutnya nih Ada perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik Nah kemarin kelas 1 Budi ini sudah menyinggung Apa sih perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik Nah yang pertama prokaryotik Prokaryotik ini tidak memiliki membran inti Jadi antara inti dan organelnya itu Hampir tercampur menjadi satu Berbeda dengan eukaryotik yang dilindungi Nah disini prokaryotik ini berasal dari kata pro yang artinya belum Dan karyoteka yang artinya membran nukleus Artinya sel prokaryotik itu tidak memiliki membran inti Atau membran nukleus Kemudian contohnya nih Contohnya itu ada bakteri dan cyanobacter Dari kingdom monera Kemudian kalau eukaryotik Nah eukaryotik ini memiliki membran inti Jadi terpisah antara inti dengan organel-organel selnya Seperti itu Selanjutnya ada struktur sel dari eukaryotik Jadi dibagi menjadi tiga bagian yang besar Yang pertama itu ada membran sel Jadi terdiri atas fosfolipid bilayer Protein, kolesterol, dan glikogin Kemudian ada inti sel yang terdiri atas nukleus Nukleoplasma, dan membran inti Selanjutnya ada sitoplasma Yang tersusun atas sitosol, sitoskeleton, dan berbagai organel sel Nah kita bahas bersama-sama Yang pertama Yang pertama ini ada membran sel Oke Yang pertama disini ada membran sel Berfungsi sebagai proteksi, transportasi, dan reseptor Proteksi disini yaitu melindungi bagian dalam sel Kemudian ada transportasi yaitu pertukaran zat atau tempat keluar masuknya zat Dan yang terakhir ada reseptor atau penerima rangsang Nah disini membran sel ini tersusun atas fosfolipid Lipid dan fosfat yang terdiri atas dua lapis Nah kalau kalian lihat Nah bentuknya fosfolipid atau lipid bilayer Itu tuh seperti ini Ini ada kepala, kaki, dan Gini Nah kepala, kaki, kaki, kepala Kayak gitu Banyak kan ya Nah yang bagian kepala ini tuh sifatnya Hidrofilik Artinya dia suka air Nah sedangkan kalau bagian kakinya ini Dia nggak suka air Artinya dia hidrofobia Fobia terhadap air Nah kayak gitu Nah selanjutnya Disini ada fungsi selanjutnya Jadi yang tadi yang berfungsi sebagai proteksi Ini adalah fosfolipid bilayer Nah kalau yang berperan sebagai transportasi Itu adalah protein Dilakukan oleh protein Nah protein yang ada di tepi Namanya protein perifer Kemudian kalau protein yang ada di tengah Ini namanya protein integral Nah protein integral ini terdapat pintu Ya disini fungsinya untuk membuka dan menutup Atau tempat keluar masuknya zat Disini Nah ini merupakan protein integral Atau protein tengah Selanjutnya ada gugus karbohidrat Yang disebut dengan gliko Nah Kalau yang melekat di protein Ini namanya glikoprotein Dan yang melekat di lipid Ini namanya glikolipid Nah kayak gini Nah yang berfungsi sebagai reseptor Itu adalah ini Glikoprotein dan glikolipid Sedangkan yang berperan sebagai transportasi Ini adalah protein integral Kayak gitu Selanjutnya yaitu ada inti sel Nah inti sel ini berperan dalam mengatur Atau mengendalikan semua proses Atau aktivitas yang terjadi di dalam sel Nah tadi ada tiga komponen penyusun inti sel Yang pertama ada membran inti Kemudian ada nukleoplasma atau cairan inti Dan anak inti berupa nukleus Nah disini fungsi dari nukleolus atau anak inti Yaitu sebagai tempat sintesis RNA Ingat-ingat tempat sintesis RNA Kemudian di nukleus ini juga terdapat tiga jenis RNA Yaitu ada MRNA atau messenger RNA Kemudian RRNA atau ribusum RNA Dan TRNA atau transfer RNA Kemudian disini Nah disini yang gambarnya serabut-serabut ini Ini namanya kromatin Kromatin ini adalah bagian dari inti sel Yang menjadi tempat kromosom Nah kromatin ini Dia mengandung kromosom berupa DNA Selanjutnya ada nukleoplasma Nukleoplasma disini adalah cairan yang terdapat di dalam inti sel Selanjutnya ada membran inti atau membran nukleus Dia adalah lapisan terluar dari inti sel yang terdapat pada organisme eukaryotik Jadi yang membedakan antara eukaryotik dan prokaryotik ini adalah membran intinya Kayak gitu Nah selain itu pada membran inti itu memiliki poripoplasma Ini adalah pori kecil yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat Dan melindungi kromosom agar tidak tercampur dengan molekul besar dari sitoplasma Nah disini Pori-porinya atau nuklear por Selanjutnya ada sitoplasma dan organel sel Nah sitoplasma Maaf ya Budini salah ketik ini sitoplasma Ini merupakan bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel Biasanya komponen penyusun utamanya itu 85% 85% sampai 95% itu adalah air Nah selanjutnya Nah sitoskleton disini Maaf Maaf Selanjutnya Ada sitosol Apa sih itu sitosol? Sitosol itu merupakan cairan pada sitoplasma yang tergolong koloid Nah disini terdiri atas dua fase yaitu fase sol dan gel Kalau fase sol itu bersifat encer Kalau gel itu bersifat lembek atau sol agak padat Selanjutnya ada sitoskleton yaitu rangkaan sel yang terdapat pada sitosol Berfungsi sebagai pemberi bentuk sel, alat pengatur, pergerakan sel dan perpindahan sel Serta pengaturan gerak kerungusung dan organel pada saat proses pembelahan Ada pun macam-macam dari sitoskleton Kok ada tiga? Ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate Nah gambarnya kalau di bawah mikroskop kurang lebih seperti ini Nah Budini sudah tuliskan gambar struktur dan fungsinya Kalau yang mikrotubulus dia berbentuknya tabung berungga Kemudian fungsinya mempertahankan bentuk sel Kemudian kalau mikrofilamen dia strukturnya itu dua untai aktin yang terjalin Kemudian berfungsi juga untuk motilitas pseudopodia Terus yang terakhir ada filamen intermediate Strukturnya itu yaitu serabut yang menggulung Fungsinya tempat terhubungnya nukleus dengan organel lain Selanjutnya organel Jadi itu di sitoplasma itu selain ada cairan itu terdapat organel-organel sel Nah disini Budini akan menjelaskan yang pertama itu ada ribusum Ribusum itu merupakan organel berbentuk bintik kecil yang tersusun atas RNA Atau ribusum RNA dan protein yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembuatan protein Disini ribusum ini ada dua macam ada ribusum bebas dan ribusum yang terikat Kalau ribusum bebas itu tersebar di dalam sitosol Kemudian kalau ribusum ikat itu menempel pada resepulum endoplasma kasar Selanjutnya ada badan golgi Disini berfungsi sebagai modifikasi protein yang disintesis ribusum Untuk diubah menjadi enzim hormon ataupun protein struktural atau organel baru Nah atau kata lain fungsi dari badan golgi itu adalah mengemas protein atau sepresi sel Selanjutnya organel selanjutnya ada retikulum endoplasma Retikulum endoplasma ini adalah penghubung membran inti ribusum dan badan golgi Yang berbentuk kantong pipih dan memenuhi sebagai sitoplasma Disini ada dua jenis retikulum endoplasma Yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar Apa bedanya kalau halus dia tidak ditempeli oleh ribusum Sedangkan kalau kasar dia akan ditempeli oleh ribusum Ada pun fungsi dari retikulum endoplasma halus Yang pertama tempat sintesis lemak untuk hormon Kemudian maaf tempat sintesis lemak Kemudian metabolisme karbohidrat menyimpan kalsium Detoksifikasi racun Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar Dia berfungsi untuk sintesis protein Jadi bersama ribusum yang digunakan di membran atau luar sel Selanjutnya ada mitokondria Di sini mitokondria ini menghubungkan senyawa organik Yang diterima menjadi energi atau ATP Melalui proses respirasi atau berperan sebagai proses respirasi sel Nah disini mitokondria itu disebut juga dengan the powerhouse Kayak gitu Nah nanti respirasi sel itu akan ada Atau budini jelaskan lebih lanjut lagi di kelas 3 Selanjutnya ada lisosum Disini lisosum itu berupa kantong Dia berfungsi untuk mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel secara fagositosit Dan hanya dapat ditemukan pada sel hewan Jadi di sel tumbuhan tidak ada Kemudian lisosum ini berisi enzim hidrolitik Yang dapat mencerna karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain Kemudian selanjutnya ada fagola Nah disini dapat ditemukan hanya pada tumbuhan Dia kan ada cuma kecil Nah fagola ini merupakan rongga dalam sel yang berisi cairan Cairan itu berupa enzim, lipid, alkaloid, garam, mineral, asam, dan basah Nah disini ada macam-macam fagola Ada fagola tengah, fagola makanan, fagola kontraktil, dan fagola Maaf ibu dini tipu, fagola transport Yang pertama ada fagola tengah Fagola yang mendominasi sel tumbuhan Jadi yang besar tadi Yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan Kemudian kalau fagola makanan itu Sebagai tempat pencernaan Atau menyimpan ataupun mengedarkan makanan Selanjutnya kalau fagola kontraktil itu adalah Atau bisa disebut dengan fagola berdenyut Yang berfungsi sebagai osmoregulator Kemudian ada fagola transport Disini berfungsi untuk transportasi antar organel Selanjutnya ada plastida Plastida ini merupakan organel yang membentuk makanan pada sel tumbuhan Nah macam-macam plastida itu ada tiga Ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas Kalau kloroplas dia mengandung pigment klorofil atau hijau Yang pekat terhadap energi cahaya tampak Yaitu dengan panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer Otomatis dia berfungsi untuk proses fotosintesis Kemudian ada kromoplas Dia mengandung pigment selain klorofil Seperti ficosianin Yaitu warna merah dan biru Fucosantin itu coklat Ficoeritrin itu merah Karotene itu jingga Dan xantofil itu kuning Kemudian yang terakhir, plastida yang terakhir Itu adalah leukoplas Atau plastida yang tidak memiliki warna Atau tidak mengandung warna Digunakan untuk menyimpan cadangan makanan Yang terdiri atas Yang pertama ada amiloplas Yang menyimpan karbohidrat Kemudian ada proteoplas Yang menyimpan protein Dan elioplas yang menyimpan lemak Nah disini Budini kembali lagi ke teams Untuk latihan pengembangan konsep Jadi dikerjakan setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari Budini Jadi untuk mengetahui seberapa mana kalian memahami materi yang sudah Budini sampaikan Untuk latihan soalnya Kalian klik di teams Jadi silahkan dibuka teams Budini akan upload di channel 11 IPA Semoga kalian bisa mengerjakan dan memahami materi yang Budini sampaikan Terima kasih mas dan mbak Untuk penjelasan hari ini Tetap jaga kesehatan Tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan memperhatikan 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati